Pemirsa Bank Indonesia akan segera mengimplementasikan rupiah digital sebagai solusi transaksi masa depan. Rupiah digital akan menjadi alat pembayaran yang sah, sahabat seperti uang kertas dan uang elektronik yang ada sekarang. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam talk show Interaktif BI Bersama Rakyat Biramba 2022 mengatakan, rupiah digital pada prinsipnya sama dengan alat pembayaran yang ada saat ini. Hanya saja rupiah digital menggunakan koding yang hanya diketahui oleh Bank Indonesia. Peri menambahkan rupiah digital sebagai alat pembayaran memiliki fungsi yang sama dengan yang sudah ada selama ini, yakni dapat digunakan untuk membayar atau medium of change, sebagai unit of account, dan sebagai store of value. Karena itu ke depan akan ada rekening biasa dan juga rekening digital. Mata uang digital juga bisa digunakan untuk kerjasama internasional sehingga memudahkan kerjasama Indonesia dengan negara lain maupun dengan lembaga multilateral. Mengapa Bank Indonesia harus mengeluarkan digital rupiah? Satu, karena Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga negara sesuai undang-undang yang berwenang mengeluarkan digital currency yang kita sebut digital rupiah. Alasan yang kedua, Bank Indonesia harus mengeluarkan digital rupiah karena Bank Indonesia ingin melayani masyarakat. Karena sekarang masyarakat kita secara demografi ada yang masih ingin menggunakan alat pembayaran kertas. Yang nomor tiga, karena digitalisasi currency, central bank digital currency ini untuk bisa kerjasama internasional. Makanya Bank Indonesia bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Dengan bank-bank sentral lain mengembangkan central bank digital.